SMA Negeri Empat Padang kembali menggelar festival tahunan yang sempat terhenti beberapa tahun belakangan akibat pandemi COVID-19. Digelarnya festival ini juga berkaitan akan berakhirnya semester ganjil. Siswa 12 yang biasanya menampilkan pentas seni dan budaya kini kembali unjuk gigi dalam festival yang akan dikemas dengan apik yang dinamakan dengan Vesmatif atau Festival of Smart and Creative People 2022. Festival of Smart and Creative People 2022 terselenggara berkat kolaborasi antara OSIS, MPK serta dukungan pihak sekolah dan komite. Sementara pihak sekolah turut menjembatani dan berusaha mengemas kegiatan dengan skala besar, melibatkan semua tingkatan kelas tanpa terkecuali kelas 10. Selain penampilan pentas seni, kelas 12 dan kelas 11 juga ikut mengaplikasikan pendidikan kewirausahaan, yakni menghasilkan kuliner dan jajanan sehari-hari, serta memproduksi karya-karya yang bisa dijual dan diperagakan di stand-stand yang telah disediakan. Sehubungan dengan implementasi kurikulum merdeka, sekolah juga melibatkan kelas 10 berkolaborasi dalam kegiatan ini. Persiapannya sangat-sangat panjang, jadi kita kayak hamil sebulan, dua bulan sebelum acara, itu kita udah membuat proposal, mengumpulkan proposal untuk diajukan, kemudian juga kita mengajukan proposal sponsor ke pihak-pihak yang terkait, juga dukungan dari kepala sekolah kita sangat besar, unsur pimpinan sekolah juga dan juga kepanitiaan yang terbentuk baik dari guru maupun dari rekan-rekan MPK OSIS itu sangat luar biasa. Jadi dimulai hari ini itu kita ada pentas seni dari kelas 12, terus juga kita ada bazar dari kelas 11, juga panen proyek itu implementasi dari kurikulum merdeka itu dari kelas 10. Nah untuk menjembatani ini, maka kita kemas secara bersama-sama, kita gabung dengan siswa kita kelas 11 yang selama ini mereka belajar pendidikan kewirausahaan, mereka membuat kuliner berbagai macam rasa, mereka membuat hasil karya dari berbagai barang-barang, baik itu barang-barang bekas dan yang lainnya, kemudian mereka tampilkan sekarang, mereka tampilkan dan untuk siswa kelas 10, kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, itu setiap mata pelajaran itu ada proyeknya, nah kita coba pelang menampilkan proyek-proyek dari mata pelajaran secara kolaborasi untuk siswa kelas 10. Nah, alhamdulillah semua itu kita kemas dalam satu acara yang oleh siswa itu sendiri disepakati, itu mereka membuat judulnya Vesmatif. Festival digelar selama dua hari yang dibuka oleh Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, UNISRA. Dalam sambutannya ia mengapresiasi kegiatan yang diangkat oleh SMA N4 Padang, karena mendorong peningkatan karaktivitas dan kompetensi para siswa. SMA N4 Padang ini sebenarnya jauh hari ini juga sudah berjaya dan saat ini kalau kita lihat lagi dengan kegiatan yang diadakan ini apalagi yang terkait dengan dunia pendidikan, dengan adanya penambahan kreativitas daripada siswa kita, tentu saja ini dibawah pimpinan Kemanda Ibu Retno. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Ini adanya Lomba Olimpiade yang 10 MAPEL ini, ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat mendukung sekali. Dan kita harus menyadari, kompetensi-kompetensi yang untuk meningkatkan kreativitas daripada itu harus digalakkan terus. Dan ini tanpa kompetensi, tentu tidak akan ada peningkatan kompetensi ini. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, kita berharap nantinya SMA N4 Padang ini bukan hanya wilayah Kota Padang yang akan bisa mereka masai, tetapi Sumatera Barat akan menjadikan contoh untuk SMA N4 Padang ini. Selain kegiatan pentas seni, tahun ini SMA N4 juga mengembangkan kegiatan, yakni mengangkat Olimpiade Sains 10 MAPEL dan Festival Baju Kurung Basiba yang diikuti oleh siswa SMA, Masa Kota Padang.